Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Setupat Candi Barapudur di Aizani Syekh Besar Sufi Maulana Syekh Hisam Kabbani adalah seorang ulama dan tokoh spiritual Yang berasal dari keluarga besar Syekh Abdul Qadil Al-Jailani Seorang Sufi terkenal dari abad ke-12 Beliau adalah seorang Sufi dari Tarikat Nasabandiyah Yang lahir di Lebanon pada tahun 1945 Pada tahun 1991 atas perintah gurunya Beliau mulai tinggal di Amerika untuk menyebarkan ajaran Islam di sana Beliau mengepalahi Nabandi Hakani Sufi Order of America Dan juga mendirikan serta memimpin beberapa organisasi keagamaan non-profit Seperti German of the Sunnah Foundation of America Dan Islamic Supreme Council of America Dalam pandangan beliau Tasawuf bukanlah sebuah gerakan Melainkan sebuah aktualisasi agama Tanpa pelaksanaan insan Dan penempaan akhlak tidak dapat dikatakan Bahwa seseorang mempraktekan tasawuf Pada bulan Juli tahun 2003 Untuk pertama kalinya secara fisik Maulana Syekh Hisam Kabbani Mengunjungi Candi Barapudur Sebuah situs bersejarah yang terletak di Jawa Tengah Indonesia Selama kunjungannya Maulana Syekh Hisam Kabbani mengumandangkan azan di dekat setupah Sebagai bentuk menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi antar umat beragama Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam menghargai keanegaragaman budaya dan agama di Indonesia Namun yang mengejutkan para pengikutnya adalah Bagaimana beliau mampu menjelaskan Candi Barapudur tersebut Dengan lebih baik dan lebih mendalam daripada pemandu wisata yang ada di sana Selain itu Beliau juga menjelaskan tentang Barapudur dari perspektif spiritual metafisis beliau Yang sangat menarik dan bisa merekonstruksi pemahaman kita tentang Candi Barapudur Maulana Syekh Hisam Kabbani mengatakan bahwa Candi Barapudur adalah pusat pengetahuan yang besar dan simetris Semua bagian Candi memiliki jarak yang sama dan simetris Baik itu jarak antar bagian maupun jarak antar satu bagian ke bagian lainnya Bahkan diameter dan radius setiap bagian juga sama Karena itu semua bentuknya adalah lingkaran Dan lingkaran ini mewakili angka 1, 2, dan 3 Yang merupakan angka utama dalam pusat pengetahuan ini Selain itu Lingkaran tersebut juga mewakili 5 tingkatan hati manusia Yang memiliki tingkat kesadaran yang berbeda Setiap tingkat memiliki pengetahuan tertentu Yang dapat dicapai oleh orang yang mencarinya Tingkat pertama dari Candi Barapudur Adalah pertahanan atau pelindung dari kejahatan yang mewakili pagar Di belakang tembok pertahanan tersebut Terdapat kejahatan Dan di dalamnya terdapat kebaikan dan surga Pertahanan tersebut Melindungi hati manusia dari serangan oleh setan atau iblis Setelah pertahanan terdapat tingkat rahasia Yang memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi Tingkat ini mencakup kepala atau pikiran yang dapat dicapai setelah melewati pertahanan tersebut Tingkat terendah dari Candi Barapudur yang terletak lebih rendah dari tingkat lainnya Mewakili tingkat kesadaran yang lebih rendah Dalam mencapai kebaikan di dalam hati Namun di dalamnya terdapat pengetahuan tersembunyi Yang hanya bisa dicapai jika seseorang berhasil melewati tingkat pertahanan Dan mencapai tingkat rahasia yang lebih tinggi Tingkat kedua dari Candi Barapudur Menyimpan rahasia dalam rahasia yang sulit dicari Pada tingkat keempat terdapat rahasia tersembunyi Yang bahkan tidak diketahui oleh siapapun Ini menjadikan tingkat keempat Sebagai tingkat yang paling tersembunyi Dan sulit dijangkau Terdapat juga rahasia-rahasia Dari rahasia pada tingkat kedua Yang kemudian mengarah ke tingkat keempat Sebelum mencapai tingkat keempat Terdapat tingkat pertahanan Yang membangun dan melindungi tingkat keempat Dari serangan yang buruk Pertahanan tersebut seperti payung Yang menutupi dan melindungi dari serangan apapun Dalam pertahanan tersebut Terdapat sebuah pusat yang dilambangkan oleh kolom Yang naik dan berfungsi seperti antena TV Yang memberikan informasi surgawi Di bawah kolom tersebut terdapat simbol kepala pria Yang menjadi tempat pengetahuan Datang langsung ke dalam hati manusia Melalui saluran di atas kepala Pada tingkat ini Terdapat keyakinan yang sangat bisa diterima Dalam memahami ilmu makrifat Di dalam candi berwudur Terdapat pusat yang penuh dengan jin Yang dijaga oleh lebih dari seribu jin Tidak usah kaget dan takut Karena masih juga merupakan tempat tinggal favorit jin Stupa ini menyimpulkan lonceng Dimana lonceng ini selalu memberitahu Dan membuat orang sadar Bahwa akan sesuatu yang ada di sekitar mereka Lonceng ini juga menunjukkan bahwa Setiap orang harus selalu siap dan waspada Di dalam pusatnya Terdapat keseimbangan yang menunjukkan manusia Yang berada di dalamnya Seluruh hal ini melambangkan keberadaan yang buruk Dan memerlukan kewaspadaan dari manusia Jadi ketika lonceng berbunyi itu menunjukkan Bahwa pendulum atau orang yang menerima pengetahuan Sedang diwakili Namun tidak semua orang bisa mencapai pengetahuan makrifat tersebut Hanya beberapa orang tertentu saja yang bisa mencapainya Oleh karena itu Hal-hal yang tersembunyi tidak bisa diungkapkan Dan hanya diberikan dari tingkat tertinggi mereka Ada 72 setupa di Candi Berbudur Dan Nabi Muhammad Pernah bersabda bahwa Islam akan terbagi menjadi 73 kelompok Yang berbeda Dan hanya satu kelompok saja yang benar Dan yang lainnya masuk ke neraka Oleh karena itu Penting bagi kita untuk menemukan kelompok yang benar Barulah mengikutinya Mengutip wawancara Maulana Sheikh Shamkabani mengatakan Kita dibawa ke tempat ini untuk menyuruhkan azan Dan menyebarkan pengetahuan makrifat Serta memerangi kejahatan Setan Dan terorisme Maulana Sheikh Shamkabani Relah jauh-jauh datang dari negaranya Demi untuk memandangkan azan di setupa puncak Candi Berbudur Dan memuji pencapaian nenek moyang bangsa ini Yang katanya sudah membangun monumen megafal itu Ketika kita mencari informasi tentang sejarah Berbudur di Google Hasil teratas menyebutkan bahwa Candi ini dibangun pada tahun 750 Masehi Namun ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Sekitar 300 tahun sebelumnya Para murid dari China Sudah melihat ada bangunan Candi Berbudur Pelajar China Fahuan yang hidup antara tahun 337-422 Masehi ketika datang ke Jawa Dwipa Mencatat bahwa di ibu kota kerajaan terdapat sebuah bangunan yang luar biasa Yang disebut kapel yang dibangun dengan konstruksi yang menajukan Dan menggunakan ketujuh zat berharga Raja melakukan penyucian diri sesuai dengan aturan Brahmanisme Yang ketat Sementara orang-orang di kota melakukan ritual kepercayaan yang telah berlangsung lama Dan yang dimaksud oleh Fahian tersebut sekarang dikenal sebagai Candi Berbudur Terima kasih telah menonton!